Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gusni Wasti SOSI Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK IAIN Bukit Tinggi Berikut saya akan menampilkan video peer teaching saya Pada pembelajaran kelas 4 Dengan materi membaca surat alfalaq Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat, 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 sehat Baik anak-anak ibu semua Hari ini adalah hari pertama kita belajar Untuk pelajaran PAI dan pelajaran di tahun ajaran baru Dulu kamu sudah naik dari kelas 3 pada kelas 4 sekarang Bahagia sudah naik kelas Bahagia ibu Bahagia ibu Alhamdulillah Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini Langkah baiknya kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa Silahkan Taufik, pimpin temannya membaca doa Semoga pelajaran kita hari ini diberkai oleh Allah SWT Selanjutnya, mari kita sama-sama baca surat Al-Qaussar Baik, Wira silahkan baca surat Al-Qaussar Bisa sama dengan temannya Bisa teman-teman, kita akan bacakan surat Al-Qaussar 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku akan mengambil absen Silahkan ambil HP-nya Kita ambil absen Sebagaimana sudah dibagikan di WA Group Sudah? Sudah, Bu? Sudah, Bu? Sudah, Bu? Selanjutnya, kita bagikan kita kepada tanah air Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu, dua, tiga Agar kita tambah semangat dan semakin cinta kita kepada tanah air Mari sama-sama kita masih ingat dengan tepuk PPK Masih, Bu? Masih, Bu? Mari kita sama-sama melakukan tepuk PPK Tepuk PPK Religi Dijus Nasionalis Mandiri Gotong-Rosong Negeri Baik, sebuah tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak semua. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang surat alfalaq. Sebelumnya, ibu ingin tahu dulu. Dulu waktu kita di kelas 3, kita sudah belajar ada dua surat pendek. Masih ingat apa itu? Saya ingat, ibu. Lupa, ibu. Lupa. Mungkin kena tudah ke bawah ibur, ibu ingatkan lagi. Waktu itu di kelas 3, kita belajar surat al-Kawasan dan surat al-Nasru. Ada dua. Dan sekarang di kelas 3, 4, kita akan melanjutkan dengan surat alfalaq. Pada surat alfalaq ini, ada anak-anak ibu dengar tentang surat alfalaq? Ada, ibu. Ada, ibu. Ada, ibu. Belum, ibu. Saya belum, ibu. Belum lagi tahu. Belum, ibu. Di dalam surat alfalaq itu kita temukan. Bagi yang sudah tahu. Di dalam jis apa kita temukan. Kalau mau tidur, ibu. Saya baca alfalaq, ibu. Sebelum tidur, kita sering baca surat alfalaq. Bagus. Kepada amat. Kepada amat. Belum ada yang tahu lagi. Semoga pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Baik. Anak-anak ibu semua, silakan keluarkan HP-nya lagi. Dan kita akan melakukan pre-test. Sebagaimana linknya sudah ibu sampaikan di WA Group. Waktunya cuma lima menit. Sudah? Sudah, ibu. Sudah, ibu. Sudah, ibu. Rupanya ini hasil pre-test kita. Henry hari ini dapatnya ada 80. Nah, kerana ada 60. Mudah-mudahan setelah belajar nanti, hasilnya bukan dapat 100 semua. Ya, kita ingin pembelajaran ini dengan baik. Amin ya, Rabbar. Alamin. Alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Yaitu tentang surat alfalaq. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu. Nah, ini kita pada hari ini akan belajar surat alfalaq. Yaitu tentang membaca surat alfalaq dengan tartil. Apa saja kadehnya? Pada hari ini kita akan, yang pertama kita akan memahami pandungan surat alfalaq dengan baik dan benar. Dan pada hari ini kegiatan-keterampilannya adalah membaca surat alfalaq dengan tartil. Apa saja ya? Apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama kita berdoa sebelumnya sudah belajar. Tadi sebelum belajar kita sudah berdoa bersama-sama. Kemudian membaca basmala dalam setiap, membiasakan membaca basmala dalam setiap kita melakukan apapun kegiatan kita. dan nanti membaca habdalah setelah selesai melakukan kegiatan kita. Baik, anak-anak ibu semua. Kita masuk kepada pembelajaran surat alfalaq. Surat alfalaq adalah surat yang ke-113. Surat keberapa, Nana? Suratnya 113. Pada surat alfalaq ini, nanti kita tekan ada lima ayatnya. Dan surat alfalaq, alfalaq itu artinya adalah waktu subuh. Dan diturunkan di kota. Di mana? Di kota Mekah. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan alfalaq dari surat alfalaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قُلْ أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قُلْ أعوذ بالله من الشيطان الرحيم Kita lanjut. Baik, anak-anak ibu semua. Sekarang kita lanjut kepada ayat kedua dari Hukum Tajwid Surat alfalaq. Misharima khallab. Pada ayat kedua ini ada Hukum Tajwid yang berwarna merah yaitu non-mati bertemu dengan Sin. Non-mati bertemu dengan Sin, hukumnya adalah Iqfah Kiki. Ibu tahu apa itu Iqfah Kiki? Rima tahu apa itu Iqfah Kiki? Oh, kalau dibaca itu samar-samar, Bu. Bingung itu, Bu. Disamarkan atau didengung, didengungkan. Mishar, mulutnya kita tahan, bukan kita temukan nunnya. Kemudian, yang kedua, yaitu Ma. Ma, apa hukum Tajwidnya, Lira? Mat Tabi'i, Bu. Mat Tabi'i, Alif. Mat Asli, Bu. Tahu apa artinya Mat Tabi'i? Mat Asli. Mat Asli, Bu. Berapa harikat kita panjangkan? Dua alif. Dua ketukan. Dua ketukan. Dua harikat atau dua ketukan. Atau satu. Satu alif. Satu alif. Dan yang ketiga adalah hukum Tajwidnya Kholak. Di sana ada Kholakubra. Tahu, Nana Ibu, apa itu Kholakubra? Siapa yang tahu, apa itu Kholakubra? Rizal tahu, apa itu Kholakubra? Kholakubra itu memantul, Bu. Memantul, seperti kita menerpar, Bu. Biar kita menerpar bola. Dia kembali kepada kita. Kholakubra itu apabila Kholakubra di akhir kalimat, Bu. Bagus, Hendri. Kalau dia berada di akhir kalimat. Kholakubra besar. Kholakubra. Seperti itu. Kita tadi mempelajari membaca surat Al-Falak. Kita mempelajari hukum Tajwid surat Al-Falak. Kita mempelajari kandungan surat Al-Falak. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan belajar kelompok. Kamu semua nanti Ibu bagi dalam tiga kelompok. Yang pertama, kelompok pertama diketuai oleh Maya. Kelompok kedua diketuai oleh Wira. Dan kelompok ketiga nanti diketuai oleh Rizal. Masing-masing kelompok nanti membacakan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain menangkapi. Bisa dilakukan? Tak, Bu. Tak, Bu. Tugasnya adalah apa kandungan dari surat Al-Falak yang sudah dijelaskan tadi. Nah, silakan kerjakan secara berkelompok. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pak Rizal, saya ingin banyak Pak Rizal, saya ingin banyak, Pak Rizal, saya ingin banyak, Pak Rizal. Sudah? Sudah, setelah kita melakukan kegiatan kelompok, silakan Maya menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dan nanti kepada Nafita tolong tanggapi. Langsung ditanggapi, ya. Silakan, Nafita, tanggapi dari kerja kelompok dari Maya tadi. Oh, menambahkan ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Tadi, Bu, Maya, kelompok satu tadi bilang bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Yaitu dari, ya, perlindungan ya dari apa yang diciptakan misalnya dari godaan setan, dari godaan jin, dan godaan manusia, Bu. Ya. Nah, bagus. Masih ada lagi dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau menambahkan dulu? Nah, Bu. Nah, bagus. Karena kita sudah melakukan kerja kelompok, dan kita sudah mengambil kesimpulannya, mudah-mudahan pembelajaran kita ini berjalan, kamu semua mendapat ilmu. Hari-hari. Silakan, Taufik, kemukakan apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita tadi. Satu. Yang saya ingat saja, ya, Bu. Saya dengar dulu. Pertama tadi, Surah Al-Falak artinya waktu subuh. Kedua itu, Surah Al-Falak artinya waktu subuh. Surah Al-Falak itu ada diurutan ke 113. Ya. Sudah Taufik sampaikan tadi, Ibu ada menyimpulkan juga dari pembelajaran kita tadi. Ibu, coba kirimkan lagi, ya. Mudah-mudahan. Ya, Bu. Baik, anak-anak, Ibu semua. Dengan sudah adanya tadi, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang terakhir, untuk men-check sudah berapa pengetahuan kamu kita dapatkan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Kita lakukan evaluasi. Silakan kembali. Keluarkan HP-nya. Kita lakukan evaluasi lagi. Mudah-mudahan dapat 100 semuanya, ya. Ya. Lanjut. Dari nilai tadi, Alhamdulillah, anak-anak, Ibu sudah lewat dari KKM. Artinya, nilai di atas 80 dan 100 semua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran nanti kamu semakin giat lagi. Mau belajar dengan giat lagi? Mau. Baik, dengan telah kita laksanakannya pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kita menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, menyenangkan, Bu. Kamu dengan menyenangkan pembelajaran. Tenang, mantan TikTok, Ibu. Nanti lagi ya TikTok-nya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Dan kegiatan pembelajaran kita minggu depan, di rumah. Sebelumnya, di rumah nanti tolong dihafalkan surat Al-Falak itu beserta artinya. Kemudian, untuk kegiatan minggu depan, kita mau menulis surat Al-Falak. Bagaimana penulisan surat Al-Falak yang benarnya dan bagaimana kita usahakan sampai kita buat yang bagusnya. Minggu depan, tolong kamu bawa karton, setengah kayu, dan kita bawa perlengkapan untuk menulis kaligrafi. Bisa? Sabu. 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 Diusahakan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baik, anak-anak, Ibu semua. Demikianlah kegiatan kita pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan ilmu kita akan bertambah dan mendapat berkah dari Allah. Nah, demikianlah dari Ibu. Kita sudah ada yang nanti kita ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.